hai hai assalamualaikum balik lagi sama aku hari ini aku mau putrap belanjaan mingguan ini yang belanja itu mamaku aku tinggal beresinnya aja karena kebetulan aku mau bikin konten jadi sekalian nih aku mau beresin Nah aku selama tinggal di rumah mama aku tuh jarang banget belanja ke pasar gitu yang belanja selalu mama karena aku kurang paham apalagi kan kalau pasar deket rumah mamaku pastinya mamaku dong yang paham dimana dimananya yang buat beli ikan buat beli sayur gitu dan aku giliran aku jatahnya buat ngeberesin aja nah ini ada dan tadi udah aku keluar-keluarin ada toge ada tempe ada tahu ada kikil ada ini ada ceket nanti misalnya bikin ceket mersan dan tadi juga udah ada lele ini ada sayur-sayuran ada kangkung ini belanjaan atau kurang lebih 100ribuan ke atas tapi pastinya aku kurang tahu nah teman kira-kira aku mau disepil nggak harga per kayak misalkan kangkung daun bawang ini berapa kayak telur sekilo berapa mau disepilin gak kalau mau disepilin nanti aku tanya sama mamaku jadi mamaku kalau pas mau banyak itu ini dicatatkan harga-harganya biar nanti kalau aku bikin video ini sekalian mau sepilin harga-harganya kalau untuk sekarang aku nggak bisa sepil karena emang aku nggak nanya sama mamaku ini ada jengkol ini itu jengkol sama pete favorit orang rumah tapi aku nggak suka karena emang nggak suka aja gitu aku sama pete jengkol sama jengkol jadi nggak aku makan ini ada perbawangan juga ini ada bawang eh bukan ini cabai ini masih cabai cabai rawit tadi ini cabai merah keriting nah ini aku juga kurang tahu mamaku beli perberapa-berapanya terus juga ada tomat ada bawang merah ada bawang putih nah ini tuh bisa sampai semingguan lebih atau semingguan kurang jadi tergantung aja sehari itu mau masak apa tinggal diatur-atur aja nah biasa teman-teman itu kalau perminggu kira-kira berapa tuh belanjaannya nah ini langsung aja udah mau dirapiin semuanya itu udah aku bersihin jadi dicepetin aja nggak aku videoin pas ngebersihin semuanya kayak lele kayak ceker udah di skip aja langsung aja ini aku mau masuk masukin telur-telur ini langsung masuk di wadah ayam telur-telurnya nah kalau telur tuh udah pasti harus ada stok nggak boleh kehabisan ya karena telur itu semua kayak kita misalkan nggak ada lauk pasti goreng telur aja udah jadi langsung nah ini ada satu telur yang pecah tuh nanti langsung aja kita goreng yang pecahnya nah ini udah selesai langsung lanjut aku taruh-taruhin yang lainnya nah nanti ini ada bawang merah sama bawang putih taruhnya di sini yaudah dilanjut sama maaf videonya aja untuk ngerapi-nerapiinnya selamat menikmati yaudah selamat menikmati 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 gerak-gerak selesai see you on next video bye-bye